Kopi dan madu Kopi dan madu biasanya digunakan diminum atau dicampurkan dalam bahan makanan dan minuman tertentu. Namun rupanya madu dan kopi ini mengandung sejuta manfaat yang tersimpan di dalamnya. Bahkan, madu dan kopi dipercaya dapat membantu mencerahkan kulit. Benarkah demikian? Wajah yang bersih dan cerah menjadi dambaan semua wanita. Apa jadinya bila kulit wajah Anda terlihat kusam dan tampak lelah? HMM, pastinya hal ini akan meruntuhkan kepercayaan diri Anda. Tak heran jika banyak wanita yang kemudian tak segan merogoh kocek dalam-dalam agar kulit wajahnya menjadi lebih cerah. Berbagai cara dilakukan untuk mencerahkan kulit, namun tak jarang treatment-treatment yang dilakukan justru berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebagian orang, madu dan kopi diracik menjadi masker untuk mencerahkan kulit wajahnya. Madu dan kopi Jika selama ini kita mengonsumsi madu diminum atau dicampurkan ke dalam makanan, kali ini madu dikombinasikan dengan kopi dalam bentuk masker. Madu sendiri sudah ternama karena khasiatnya yang kaya bagi kesehatan dan kecantikan. Bahkan madu sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk merawat kulit. Kandungan madu asli sangat kaya akan mineral, vitamin, antioksidan, dan potasium yang dapat digunakan sebagai pelembab, penyegar bahkan masker wajah serta mampu mencerahkan kulit. Tak hanya itu saja, madu memiliki bahan antioksidan mengandung fruktosa yang bisa mencerahkan kulit secara alami. Sedangkan kopi memiliki bahan antioksidan dan mampu mengencangkan kulit, kafein dalam kopi telah digunakan untuk mengurangi selulit dengan cara menrehidrasi sel-sel lemak dan mengosongkan komponen sel seperti semodium. Jika madu ditambah dengan campuran kopi, maka sangat bagus untuk menghilangkan flek hitam. Menurut Dr. Ingrid Tanya, M.C., Dr. Sekaligus Herbalis, yang berfungsi mencerahkan kulit adalah kopi karena biji kopi mengandung turunan hidroksicinamichasid, dicavail quinichasid, yang dapat menghambat enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan pigment melanin, sehingga membantu mencegah pembentukan noda atau flek hitam pada kulit dan mengurangi flek hitam pada kulit. Sedangkan madu bersifat antibakteri, memberikan nutrisi pada kulit dan memberikan kelembaban pada kulit serta mengurangi peradangan kulit, sehingga kulit menjadi halus dan bersinar. Cara untuk membuat masker untuk mencerahkan wajah adalah campurkan 4 sendok makan bubuk kopi, 4 sendok makan bubuk coklat, 8 sendok makan yogurt, dan 2 sendok makan madu, kemudian campur menjadi satu. Sesudah itu ulaskan masker pada wajan selama 15-30 menit biarkan sampai kering, bilas pakai air hangat kemudian bilas kembali dengan air dingin. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan masker kopi dan madu adalah masker kopi dan madu tidak didiamkan lebih dari 15 menit karena akan menimbulkan efek gatal pada wajah kita. Untuk hasil yang maksimal sebaiknya dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu dan sebaiknya dilakukan pada malam hari. Bila melakukan secara rutin hasilnya akan terasa hanya dalam 1 bulan kulit terasa lebih cerah dari sebelumnya. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah efek samping yang akan ditimbulkan jika terjadi iritasi atau alergi hentikan pemakaian kopi dan hanya menggunakan madu. Kulit kusam Menurut penuturan dokter, Hardy Swita, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin yang menyebabkan kulit menjadi kusam antara lain faktor rusia, polusi udara, makanan yang kurang bergezi, kurangnya mengonsumsi vitamin C serta proses pembersihan wajah yang tidak bersih, sinar matahari yang berlebihan dan stres. Kekusaman pada kulit terjadi karena adanya penumpukan sel-sel korium. Apabila melepasnya korium tidak sebanding maka wajah akan terlihat kusam, sedangkan jumlah korium sebanding pelepasannya maka wajah tidak akan terlihat kusam. Kebersihan kulit wajah sangat mempengaruhi cerah tidaknya kulit. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih memperhatikan proses pencucian wajah. Sebaiknya gunakan sabun pencuci wajah dalam bentuk skrup agar kulit matinya lebih mudah terangkat. Atau kita bisa juga menggunakan susu pembersih yang bisa mencerahkan mengandung AHA atau hidroksil aset. Di samping itu, selalu memakai tabir surya kemanapun berpergian agar kulit pada wajah tidak langsung terkena sinar matahari serta makanlah makanan yang bergizi kulit wajah yang kusam karena faktor keturunan memang tidak bisa diperbaiki. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi kusamnya wajah antara lain dengan memberikan peeling agar sel kulit mati yang sudah menumput bisa terlepas. Tips Untuk mendapatkan kulit yang cerah alami, Anda tak bisa mengharapkan hasil yang instan. Jika Anda ingin kulit wajah Anda cerah sebaiknya lakukanlah perawatan wajah secara rutin. Namun yang perlu diingat bahwa kecantikan kulit merupakan hasil dari kesehatan tubuh, karena kecantikan sangat berkaitan kesehatan organ tubuh kita secara keseluruhan. Berikut ini ialah beberapa tips perawatan yang dapat dilakukan sehari-hari di rumah. Membersihkan wajah secara teratur dengan sabun pembersih yang mengandung AHA. Menggunakan pelembab wajah dan memakai tabir surya kemanapun, apalagi saat berada di luar ruangan sehingga matahari tidak terlalu menembus kulit wajah. Gunakan krim pengelupasan sel kulit mati Pemakaian krim yang bersifat pengelupasan sel kulit mati apabila dalam kadar yang endah bisa digunakan setiap hari, namun jika kadarnya tinggi pakailah 2 minggu sekali dengan cara mengoleskan serum vitamin C, cairan yang dioleskan di wajah, itu akan berkurangnya stroyum yang menumpuk di wajah. Semakin lama tumpukan kulit mati maka wajah akan terlihat lebih kusam. Hentikan kebiasaan merokok karena rokok dapat menyebabkan penuaan dini. Perbanyak minum air putih, minimal 2 liter per hari atau 8 gelas. Gunakan selalu vitamin C yang dioleskan secara rutin, yang mengandung terapikal yang tidak ada efek sampingnya bagi tubuh. Madu memiliki bahan antioksidan yang mengandung fruktosa yang bisa mencerahkan kulit secara alami. Jika memiliki kelainan ginjal, hindari suntikan yang mengandung vitamin C sebaiknya gunakan peling. Hindari pemakaian pemutih wajah yang mengandung bahan kortikosteroid karena akan menipiskan lapisan kulit wajah, wajah akan terlihat lebih merah dan pemutihan di wajah tidak permanen. Terima kasih. Terima kasih.